Kali lagi keberpihakan Pak Gubernur terhadap burung di DKI Jakarta. Saya minta kawan-kawan tetap tertid, dengarkan dengan bersama, dan jangan nyeletuk-nyeletuk ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi teman-teman memilih hadir ke sini untuk memperjuangkan nasib burung. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, saya sudah mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Mas Bin Arso. Mas Bin Arso dan teman-teman, kita bertemu bukan pertama kali, beberapa kali, berkali-kali. Dan kita memang ingin agar semua yang di Jakarta bisa merasakan kesejahteraan. Termasuk burung, betul? Kita semua ingin itu. Jadi, kami pun punya pandangan yang sama, teman-teman. Boleh saya cerita ya? Boleh. Boleh ya? Boleh ya? Jadi, minggu lalu kami mengirimkan surat kepada Menteri Tenaga Kerja. Kami melihat PP36, yang formulanya diberikan untuk seluruh Indonesia. Kami semua terima formulanya, kami semua terima angkanya. Bila diterapkan di Jakarta, maka burung di Jakarta hanya mengalami kenaikan sebesar 38 ribu rupiah. Betul? Betul? Betul! Kami pun melihat angka ini adalah angka yang amat kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Betul! Tahun 2021, tahun ini, ketika kita putuskan tahun lalu, itu kenaikannya 3,2 persen. Tahun-tahun sebelumnya, di Jakarta itu kenaikan UMP 8,2, 8,7, 8,0, 8,5. Tahun lalu memang ada krisis, betul? Betul! Karena itu memang turun. Kita masuk akal menjadi 3,2. Tetap! Terima kasih telah menonton!